Kampung Dolong Tule Kampung Dolong Tule adalah kampung tertua di Kabupaten Aceh Tengah dan mempunyai daerah yang terluas mulai dari daerah bukit sampai dengan pondok baru. Setelah berdirinya Kabupaten Bandar Maria, sebagai persyaratan harus didokirkan nama Kampung Dolong Tule dimulakan namanya jadi beberapa kampung, yaitu Balir Delong, Delong Tule, Reja Guru dan Ujung Liling. Setelah berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Bandar Maria, maka barulah pemekaran provinsi, kabupaten dan pemekaran kampung pada tahun 2008. Kampung Dolong Tule dimekarkan menjadi tiga kampung lagi, yaitu Delong Tule sebagai Indok Kampung, Delong Asli dan Pilar Jaya. Delong Asli sebagai kampung definitif pada tahun 2002 mengantar kepala kampung yang bernama Abdus Salim, Sekretaris Yusral HS dan tiga Kaur, yaitu Kaur Umum Ridwan, Kaur Kestra Juwanda HS dan Kaur Pemerintahan Khairus Salih. Kampung Dolong Asli terbagi dengan tiga dosun, yang pertama dosun Anur yang dipimpin oleh Pak Armada Jaya, yang kedua dosun Balang Mewa yang dipimpin oleh Pak Aidan, dan yang ketiga dosun Datuk Dayu dipimpin oleh Pak Jarwis Muslim. Dan yang menjadi anggota BPK, yaitu Dr. Hans Makhlis sebagai ketua yang beranggotakan tiga, yaitu Abdul Rahman, Sulaiman dan Yahya Tarwemiko. Semenjak dimekarkan dari Delong Tua, Kampung Delong Asli selalu tertib dan aman dalam menjalankan roda pemerintahan tanpa ada hal-hal yang melanggar persyaratan pemekaran, maka pada tahun 2007 dilakukan pemilihan kepala kampung yang kedua sebagai calon kepala kampung Delong Asli, yaitu Bapak Berlian Bina Barga dan Bapak Khairul Salih. Setelah diadakan pemilihan kepala kampung, maka terpilihlah Bapak Khairul Salih sebagai pemenang dan berhak memimpin roda pemerintahan Kampung Delong Asli sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya, Sejarah Masjid An-Nur. Masjid An-Nur merupakan salah satu masjid tua yang berada di Bener Meriah dan menjadi destinasi wisata islami, salah satu bukti sejarah masjid tua di Bener Meriah, yaitu Masjid An-Nur, atau disebut juga dengan Masjid Tua, yang berada di Kampung Delong Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Masjid ini juga menjadi salah satu destinasi pariwisata islami. Banyak yang datang selain beribadah, menenang masa lalu, dan mengulik sejarah. Masjid ini menjadi pengetahuan. Ada perbedaan pendapat mengenai kapan masjid tua ini dibangun dan didirikan. Ada tiga fase, yaitu fase Mayang Kutu, masa Tenggu Kutapa, dan masa sebelum keberdekaan Indonesia. Dalam buku Sejarah Masjid di Aceh, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh, menyebutkan masjid ini dibangun pada tahun 1928 oleh para tokoh masyarakat, seperti Tengku Ampun Riem, Tengku Aman Lai, Tengku Imam, Tengku Aman Raja Guru, dan Tengku Jamala, dan satu lagi Tengku Saat. Saat ini, masjid tua dipusatkan sebagai tempat kegiatan majlis ta'alim atau majlis dulu dan disambilkan dengan didirikan gedung TKA, TPA, TPQ, serta berdampingan. Ada pengprogram rencana kerja secara garis besar yang telah kami agendekan berdasarkan dari perlumpakan masalah, yaitu Pertama, sosial. Mengikuti nilat BKMT, yaitu Badan Gonta Majlis Ta'alim yang ke-43 tingkat Provinsi Aceh, membuat sosialisasi bahayanya beritahu dan penipuan online bersama ibu-ibu dan remaja desa dalung asli, dan melaksanakan buka bersama dengan aparat bisa dan anak didik TPA Anur. Selanjutnya, Tek Lingkungan Menggerakkan kegiatan gotong royong, pembuatan sabu cuci piring, pembersihan lingkungan kantor desa, perkarangan rumah, dan masjid Anur. Selanjutnya, Pendidikan Mengajar, mengaji di TPA Anur Desa Dalung Asli Mengikuti perlombaan, festival anak soleh, yang diselenggarakan oleh DSI Kabupaten Penelenggeria. Kegiatan terlalu di bulan Ramadan, buka puasa bersama di rumah aparat desa. Mengadakan NTQ, musabokoh telawat telah Quran, dua desa, yaitu Desa Dalung Asli dan Desa Dalung Tul. Aksanaan kegiatan KPM Kegiatan KPM dilakukan di Desa Dalung Asli dengan merencanakan menyusun kegiatan dan program yang akan dilaksanakan melalui beberapa tahap. Di antaranya, menggali masalah, memetakan masalah, merumuskan masalah, menyusun program, dan kegiatan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian, diinvestasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dalam tiap tahapan tersebut, keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat sangat menentukan keberhasilan laksanaannya program kuliah pengabdian masyarakat. Berikut ini, program dekegiatan kerja secara garis besar yang kami agendakan berdasarkan dari hasil pengotaan masalah, yaitu keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Setelah program-program kerja selesai, merumuskan langkah selanjutnya adalah untuk membentuk koordinator yang akan dikoordini dari setiap kegiatan tersebut sebagai penanggung jawab kerja untuk masing-masing program. Hal ini ditempuh oleh koordinator, makanisme, kerja, dan diharapkan semua yang telah direncanakan dapat tercapai dalam hasil laksima dan selesai ditepat pada waktunya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!